Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi teman-teman di channel Mestakimov Hari ini saya jalan-jalan ke Wapurumpuk Ada wisata alam yang Yadatara Ada di dagangan Kabupaten Madiun, Jawa Timur Sebuah wisata yang menyuguhkan Karunia Tuhan Asli alam Kalau kita datang disana sudah terlihat dari jauh Sambutan I love you Alam saja itu sudah menyebut dengan I love you Masa teman-teman tidak ya Jangan sampai kalah Itu Seperti pertama indah sekali ya Dari sini Kita nanti bisa ikut jelajah ya Jelajah satu persatu yang ada di lingkungan sini Nah nanti kita akan nikmati satu persatu jelajah alam di Wapurumpuk Ya satu persatu Inilah ikutnya Wapurumpuk Sebuah tanda cinta Dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar ini untuk Indonesia Bagi mereka yang ingin menikmati karunia Tuhan Ingin melepaslah refreshing kebudangan teman-temannya Biasanya ini menjadi spot selfie dari jauh sana di belakang ya Nanti bisa satu persatu Ini kalau mau naik juga boleh ya Naik satu-satu ke tangga sini Nanti mau ambil spot di sebelah mana terserah Nah ini semakin dekat Yang penting Tukang cepretnya itu bagus ya Hasilnya indah Nah Mau duduk di sini ya boleh Nah duduk di sini Gimana Kalau saya itu sudah kelihatan tambah ganteng apa tambah hancur ya Aslinya begini ya Ya bagus pemandangannya Depannya yang kurang ya Jadi gak apa-apa lah Saya bersyukur ya Gak apa-apanya Nah ini Nah inilah spot selfie yang paling digandrui para pengunjung Bisa naik sampai mendekat di sini Kalau perlu naik sana ya Nah bisa naik ke sini juga Dari sini juga bisa lihat pemandangan di bawah sana Kurang naik bisa naik lagi Sampai puncak Tapi gak usah ya sampai sini aja Nafas sudah ngos-ngosan Nah itulah spot pertama ya Kita nanti bisa mencari sepot-sepot yang lain Turun Dari spot utama kita bisa jalan-jalan ke sini Lihat pemandangan alam dan tentu saja Yang namanya Watu Rumput itu masih banyak badunya Sambutan dari Gazi Bu Hari Mbi Di sebelah Gazi Bu Ada Canggir Raksasa ya Nah ini Canggir Cinta Pak Wah bagi penyuka kopi mungkin ini ya Kopinya mengalir tiada henti ya Kalau lihat bawah sana Alhamdulillah pemandangannya indah sekali Nah sip Kita jalan-jalan ke taman ya Nah sudah saya dengan judulnya Ini Watu Rumput Jadi banyak batu-batu yang tertata sangat indah Entah bagaimana nyusulnya ya Saya gak tahu ini Saya kalau ngangkat jelas gak kuat ya Sedih dengan bunga-bunga Oh ini ada gajah Gajah hidup dari tumbuhan Di depan belakang semuanya dibunuh dengan bunga-bunga Mungkin cocok kalau nyanyi Lihat kebunku penuh dengan bunga Daripada penuh dengan buaya Apalagi buaya darat malah repot Bersantung dengan taman yang kedua Masih tetap dengan batu-batu Di puncaknya ada tumbuhan yang mencungul dari Di antara selah-selah berbatuan Hati-hati teman Nah gitu Kita terus Menyusuri Jalan setapak di taman ya Penuh dengan bunga-bunga Karena sudah 3 bulan ini Hati-hati tutup gara-gara Corona Tapi tetap dirawat Banyak hewan-hewan kesasar ya Atau mungkin kena lanat seperti maling kondang ya Terkutuk lah jadi bunga Tapi gak apa-apa Yang pinter tuh ngebuatnya Jangan khawatir Yang hidup nge-tril ya Sudah disediakan Motor trail Motor trail ya Naik ke atas Tinggal loncat ke bawah sana ya Kalau cek ke bawah kemana Kejuran Kejuran-kehancuran Ya mau makan malam Sudah disediakan meja Ini meja ya Meja Asli Bukan KW-KW Keras gitu ya Dan ini ada sebuah Pintu Menuju ke dunia lain Kalau gak percaya Boleh dibuktikan ya Silahkan Masuk ke pintu itu Ya ini pintu Nah ini tinggi sekali ya Naik Ya kita coba naik Nah naik Satu Dua Tiga Empat Ya disini Disana jurang Kalau loncat Jadilah anda Menuju ke jurang-kehancuran ya Dunia UKA-UKA Pelan-pelan ya Ini yang Itu mungkin perlu pengaman Kalau aman Perlu jaring Kalau ada yang Broken heart Yang ditinggal Tinggal mantan itu ya Bisa Cari alternatif ya Tapi alternatif yang jelek Itu Diseport Taman Depan Icon Waturumpo Dari Mototrail Kita Lanjut Kita lanjut Menyusuri Tangga-tangga Yang Indah Sama Karena judulnya Waturumpo Ini juga ada Batu-batu yang Ditumpuk Bertumpuk Dengan pesan Dilarang Coret Ya Karena biasanya Itu enang muda-muda Pengen pasangannya Badi Ditulis Tapi ternyata Pisah Batunya Ditumpuk-tumpuk Dan Sudah ada Rumah Pohon Dari Rumah Pohol Ini Ada Spot Juga Taman Ke atas Ini Gumpukan Batu-batu Ada Gua Ya Mungkin Untuk bertapa Ini Ada Uka-uka Juga Ada gerbang Mungkin Juga sama Ke dunia lain Wah Ini malah Seru Ini Gak Ada Apapanya Sebab Blast Ada Rumahnya Spiderman Ya Mungkin Spiderman Matu Kecil Main Kesini Sudah Turun Lagi Banyak Tumbuhan Pages Tumbuhan Pages Silikas Di Hutan Ya Pak Kris Kalau Ditanam Dengan Baik Juga Indah Ternyata Gak ada Jalan Pintas Ya Ini Nanti Mau Naik Lantai Satu Rumah Pohon Biasa Anak muda Sukanya Begitu Hati-hati Ya Curam Ya Di sini Wah Keduaan Asik Yang ketiga Setan Ya Cukup Ya Ya Cukup Tawapan Sampung Ya Turun Ya Hati-hati Kalau anak Tersu Ini Harus Dipegang Ya Karena Anak Tersu Takut Saya Pernah Jatuh Dari Pohon Jadi Takut Tanaman Tanaman Pages Di Piri Kanannya Ada Pages Raksasa Mungkin bukan Di dunia lain Ada Gazebo 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 Gado Kocong Mungkin ini waktu kecil Gado Kocong mainnya ke sini Wadu Rumpuk Di balik Ini Ada batu-batu besar Ditata lagi Tadi tempatnya Sarang laba-laba Ini Kalau Berjalan ke kanan Ada Gerbang tanaman Gerbang cinta Penuh cinta pokoknya Di sini Lagi yang haus Sudah ada Teko Raksasa Ada Gazebo Antorjo Yang gak Kena Antorjo Itu adiknya Gado Kocong Bisa masuk Tanah Nah Ini dia Yang selfie Yang jadi Favorit Ini Naik Sepeda Cinta Cuma ini Tunggal Jadi ini Sepeda Jumblo Mungkin Kali lain Akan Dipasang Satu lagi Biar Supasang Kalau Jumblo Goncengan Aduh Kasian Dari Ujung sini Hati-hati Gak ada Pengaman Mungkin Nanti Petugas Lain Kali Beri Bama Dikit Bisa Melihat Pemandangan Sana Sepeda Cinta Cukup Cukup Indah Pemandangan Dari Sini Lain Waktu Wajah Dari Ini Seliri Sepedanya Jumblo Ria Sini Kita Jalan Jalan Lagi Pokoknya Ini Penubungan Bunga Seperti Lagi Anak Anak Lanjut Jalan Jalan Ke Taman Ada Jambatan Ada Jambatan Wah Di sana Sudah Tampak Sebuah Patung Naga Mungkin Ini Baru Kelinting Akhirnya Dipegang Oleh Seorang Kayak Warok Di atas Batu Batuan Suatu Rumpuk Banyak Bunga Bunga Indah Dan Sebagai Tempat Wisata Sudah Disediakan Musola Waktunya Siang Siang Ini Sholat Tugur Saya Hingatkan Kesah Dulu Jangan Lupa Ini Ada Tempat Luas Parkir Pergi Yang Bawah Kendaraan Sembanyang Dari 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 Musola Sudah Ada Petunjuk Di atas Ada Gazio Bandang Spot Selvi Selvi Perahu Dan Lain 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 Ini Rutenya Jauh Sekali Kita Coba Menyusuri Tangganya Satu Per Satu Sampai Melihat Pemandangan Dari Atas Sini Jauh Di sana Dari Dari Sini Kita Bisa Melihat Arah Ke Bawah Sana Sampai Terus Lewati Jalan Setapak Sudah Ada Tempat Selfie Lingkaran Bambu Sudah Berapa Bulan Tidak Dipakai Ya Karena Enggak Dipakai Itu Malah Kurang Terawat Ya Ini Ketemu Di Menara Pandang Di Sebelah Dari Sini Kalau Mau duduk Dari Berserai 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 Ada Perahu Nyasar Bukan Perahu Nabi Nuh Ya Yang Kelahan Juga Boleh Duduk Duduk Disini Nah Ini Perahu Pinisi Mungkin Dulu Kena Tsunami Ya Nyasar Sampai Ujung Sini Ya Tentu Hati-hati Ini Karena Dari Bambu Sewaktu Waktu Bisa Lapuk Termakan Usia Dan Lanjut Persalahan Kesana Penuh Berbatuan Menuju Menara Pandang Tertinggi Di Batu Rumput Ini Caranya Kalau Kalau Ada Bantuan Licin Pengamannya Sampai juga Di Menara Pandang Dan Ada Besan Ada Mantan Ada Dua Menara Pandang Yang Satu Sebelah Sini Jaga Keselamatan Hanya 6 Orang Kita bisa melihat Puncak Bukit Di Sana Masih ada Satu Rumah Bohon Kita akan Menuju Ke sana Dari Nanak Pandang Satu Ini Ada Rumah Pohon Yang Ada Di Puncak Ini Harus Punya Nyali Sipun Terbuat Dari Besi Harus Sati Lagi Karena Di Bawah Sana Ada Jurang Kita Naik Satu Satu Pelan Pelan Seperti Tadi Nah Ini Rumah Bohon Berarti Bisa Lihat Ke Bawah Sana Bisa Naik Lagi Pokoknya Harus Jaga Gamanan Jangan Cuma Cari Sensasi Memu Selfie Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Bebas Lagi Gunung Gunung Tadi Itu Gazebo Sama Menara Pandang Yang Lain Mantep Kan Jadi Kalau Di Watu Rumpok Rugi Kalau Tidak Geleng Semua Dari Yang Bawah Sampai Yang Atas Kita Jelajahi Jadi Tidak Bisa Tawa Dapat Indah Karunia Tuhan Kita Syukuri Kita Lanjut Lagi Turun Tidak Nabi Tidak Terima Tidak cukup ngelakang, istirah dulu ya sambil minum kopi kalau ada yang jual kopi ya kalau turun mau pesen gojek atau pesen becak yang enggak ada setelah istirah sejenak kita turun ya kembali sudah hampir semua kita berusuri keindahan wisata Watu Rumpuk di Desa Mendak dagangan Kabupaten Mahdiun silahkan bisa berbagi dengan yang lain ini bisa dibandingkan tidak kalah ini dapat penghargaan tingkat nasional ini ya misalnya aku ini ya turun sana ya setelah menuruni enggak terhitung tangga ya kita kembali lagi ke area kita tiba tadi ya kita sudah disubi lagi pemandangan indah wisata alam Watu Rumpuk ya setelah kita melewati hampir semua spot yang ada di Watu Rumpuk ini kita bisa merasakan indahnya Watu Rumpuk bisa sebagai penghilang stres ya bisa terapi dan yang segar pemandangnya indah sekarang kita bisa bandingkan bahwa Indonesia itu indah tidak keadaan yang lain Madin juga kaya makanya silahkan datang ke Watu Rumpuk di Desa Mendak Kabupaten Mahdi Samaran dagangan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya kita akan lihat-lihat lain keindahan negeri jelajah wisata yang ada di sekitar kita milik negeri sendiri sampai jumpa di channel mustahak kelima untuk perjalanan berikutnya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati